Make Today Count Buatlah Hari Ini Bermaknat By John C. Maxwell Pendahuluan Bagian Kedua Waktu adalah majikan yang memperlakukan semua bawahannya dengan cara yang sama, namun cara kita memperlakukan waktu tidak sama. Waktu sama seperti setumpuk batu pualam. Berikan setumpuk batu marmer itu pada orang yang biasa-biasa saja dan Anda akan berakhir dengan setumpuk marmer. Namun letakkan batu itu di tangan seorang pemahat dan lihatlah apa yang terjadi. Pemahat ini melihatnya dengan mata seorang seniman. Pertama, ia memutuskan seperti apa jadinya batu pualam itu. Lalu ia berlatih untuk menggunakan peralatannya dengan disiplin. Hingga ia telah mengubah batu yang tidak bernyawa itu menjadi sebuah karya agung. Saya yakin Anda dan saya bisa menjadi seperti pemahat itu. Kita bisa belajar untuk menjadi pemahat yang ahli. Bukan pemahat batu, melainkan pemahat kehidupan. Keputusan yang baik hari ini akan memberikan hari esok yang lebih baik pada Anda. Sepertinya jelas bahwa keputusan yang baik akan menciptakan masa depan yang lebih baik. Walaupun demikian, banyak orang tidak terlihat menghubungkan kekurang suksesan mereka dengan ketidakmampuan mereka untuk mengambil keputusan. Beberapa orang mengambil keputusan lalu mengalami hal yang negatif dan mereka bertanya-tanya mengapa mereka sepertinya tidak mengalami kemajuan dalam hidupnya. Mereka tidak pernah menemukan penyebabnya. Yang lain tahu pilihan mungkin tidak akan baik untuk mereka, namun tetap saja mengambil keputusan itu. Kasus itu sama dengan para pecandu alkohol yang terus-menerus meminum alkohol secara berlebihan atau dengan orang yang terus-menerus terlibat dalam hubungan yang penuh kekerasan. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa keputusan yang baik selalu sederhana, namun keputusan-keputusan itu penting untuk meraih kesuksesan. Theodore Hassenberg, presiden terdahulu dari Notre Dame University mengingatkan, Anda tidak mengambil keputusan karena hal itu mudah. Anda tidak mengambil keputusan karena hal itu murah. Anda tidak mengambil keputusan karena hal itu populer. Anda mengambil keputusan karena hal itu benar. Anda mulai membangun kehidupan yang lebih baik dengan cara memutuskan untuk mengambil keputusan yang baik, namun hal itu saja tidak cukup. Anda harus mengetahui keputusan apa yang harus dibuat. Saya akan memberikan sangat banyak pemikiran mengenai masalah ini setelah bicara pada banyak orang sukses dan menyimpulkannya dalam 12 area penting kesuksesan. Saya menyebutnya daily dozen. Pertama, sikap. Pilih dan tunjukkan sikap yang tepat setiap hari. Kedua, prioritas. Tentukan dan bertindaklah sesuai prioritas-prioritas yang penting tiap hari. Tiga, kesehatan. Ketahuilah dan ikuti panduan untuk hidup sehat tiap hari. Empat, keluarga. Berkomunikasilah dan perhatikan keluarga Anda tiap hari. Lima, pikiran. Berlatihlah dan kembangkan pemikiran yang baik tiap hari. Enam, komitmen. Buatlah dan kerjakan komitmen yang seharusnya Anda lakukan tiap hari. Tujuh, keuangan. Buat dan aturlah keuangan Anda tiap hari. Delapan, iman. Perdalam dan jalani iman Anda tiap hari. Sembilan, hubungan. Ambilah inisiatif dan berinvestasilah dalam hubungan yang kokoh setiap hari. Sepuluh, kemurahan hati. Rencanakan dan bersikaplah jujur tiap hari. Sebelas, nilai. Peganglah dan latihkan nilai-nilai yang baik tiap hari. Dua belas, pertumbuhan. Carilah dan lakukan perbaikan setiap hari. Jika Anda mapan dalam kedua belas masalah ini dengan cara membuat keputusan yang benar dalam tiap area, kemudian bekerja untuk mengatur keputusan-keputusan itu tiap hari, Anda bisa menjadi sukses. Demikian pendahuluan Make Today Count bagian kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab-bab selanjutnya. Terima kasih.